Intro Ernawati seorang istri polisi di Sulawesi Selatan ditetapkan sebagai tersangka kasus pencemaran nama baik. Ia sebelumnya dilaporkan oleh tiga anggota polisi atas kasus ujaran kebencian. Pengumuman tersangka Ernawati berlangsung di ruang cyberpolda Sulsel Jalan Perintis ke Merdekar, Bakasan, Senin 6 Maret kemarin. Kasus ini bermula saat Ernawati memviralkan kematian kakaknya akibat tindakan yang menurutnya dilakukan tiga anggota polisi sebagai pelapor. Kakaknya Kaharudin sebelumnya ditangkap atas kasus pencurian dan pemberatan pada 2019. Namun karena mencoba melarikan diri ketika dilakukan pengembangan, kakak Ernawati itu ditembak hingga dinyatakan meninggal dunia. Kasus ini dianggap selesai karena dari pihak keluarga termasuk Ernawati menolak untuk melakukan otopsi. Tujuh bulan kemudian, Februari 2020, Ernawati membuat laporan kasus pembunuhan atas kakaknya tersebut. Tapi setelah penyelidikan oleh Res Krimpolda, tidak ditemukan cukup bukti hingga perkara tersebut dihentikan. Hingga akhirnya pada April 2022, Ernawati mulai memviralkan tagar percuma lapor polisi. Ia juga memposting video yang memperlihatkan wajah ketiga anggota polisi yang dituduhnya bertanggung jawab atas kematian kakaknya. Dengan keterangan, tiga anggota polisi DPO Rakyat Indonesia, pembunuh almarhum Kaharudin, Daeng Sibali, ayo klarifikasi dalam waktu tiga jam. Kau kemanakan almarhum. Tak berhenti sampai di situ, Ernawati masih mengunggah postingan 18 Februari 2023 yang mengarah pada ujaran kebencian. Sehingga ia langsung dilaporkan oleh tiga anggota polisi yakni Sangkala, Kamarudin, dan Andi Mapa Rumpa. Ernawati ditangkap di Jakarta pada 4 Maret 2023 kemarin. Selamat menikmati. Terima kasih telah menonton!